Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Ruslah Majunaidi, saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman dan juga review selama saya berkuliah di Magister Ilmu Komunikasi Dr. Sutomo. Barangkali ada teman-teman yang sudah lulus S1, khususnya ilmu komunikasi ataupun S1 yang lain dan bingung melanjutkan studi di Paskasarjana, mungkin Magister Vikom Unitomo bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman semuanya. Nah, kuliah di Universitas Dr. Sutomo, khususnya di S2 Ilmu Komunikasi, bagi saya sebagai seorang karyawan swasta merupakan pilihan yang tepat. Selain untuk pengembangan karir, dan juga kuliah di Universitas Dr. Sutomo tentunya fleksibel dari segi waktu dan juga terjangkau dari segi biaya. Kuliah di Universitas Dr. Sutomo, Surabaya ditempu selama tiga semester. Tentu di Universitas Dr. Sutomo memiliki dua kelas, yang pertama adalah kelas reguler, yaitu kelas umum yang biasanya masuk kuliah pada hari kerja. Kemudian yang kedua adalah kelas profesional seperti saya, yaitu kelas yang berada di akhir pekan, Jumat, dan Sabtu. Perkuliahannya ini ditujukan bagi mahasiswa yang telah memiliki pengalaman kerja. Universitas Dr. Sutomo memiliki mutu yang baik dengan akreditasi B, dan juga S2 Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo memiliki akreditasi B. Untuk mendaftar di Universitas Dr. Sutomo, bisa melalui offline maupun online. Apabila offline, bisa langsung datang ke bagian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Dr. Sutomo. Sedangkan apabila online, bisa langsung mengakses web unitomo.asi.id, kemudian melengkapi persyaratan, berbagai persyaratan, dan di-upload di website PMP Unitomo. Kuliah di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo memiliki dua peminatan, yang pertama adalah Corporate Communication, yang kedua adalah Media Studies. Nah, untuk peminatan Corporate Communication, terdapat beberapa mata kuliah yang bisa dipelajari, antara lain Corporate Communication Culture, Integrated Marketing Communication, kemudian ada Business Communication, dan juga Government Communication. Kemudian, untuk Media Studies, beberapa mata kuliah yang dapat dipelajari, antara lain Etnografi Media, Analisis Wacana Kritis, dan juga Budaya dan Masyarakat Digital. Kuliah di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, kuliah dilakukan baik secara online maupun offline. Berikut beberapa dokumentasi perkulian saya, baik secara online maupun offline. Bagi mahasiswa akhir di S2 Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, saya merasa sangat senang ketika menempuh perkuliahan, yang didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas, tentunya, dan juga praktisi di bidang ilmu komunikasi yang sangat mumpuni dalam bidangnya. Tentu, jangan ragu untuk menempuh kuliah di S2 Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo. Bila teman-teman ingin mendaftar, bisa ketik link di deskripsi, terkait dengan informasi detail dan juga biaya di Universitas Dr. Sutomo. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman nanti dapat menempuh pendidikan Magister, khususnya tentu juga bisa bergabung dengan saya di S2 Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.